RSUD Kraton Pekalongan merupakan satu di antara 10 rumah sakit rujukan untuk pasien virus corona. Ruangan itu disiapkan ketika keluar surat edaran untuk rumah sakit yang pernah menangani virus flu burung. RSUD Kraton merupakan salah satu rumah sakit yang dipercaya untuk menangani pasien flu burung. Di ruang isolasi itu disiapkan dua tempat tidur untuk pasien, mulai dari tabung oksigen hingga ventilator khusus untuk ruangan itu. Sementara tim kesiap siagaan yang dibentuk juga sudah disosialisasikan mengenai penanganan pasien terduga virus corona. Pedugas yang nantinya akan menangani kasus itu juga disiapkan peralatan lengkap, mulai masker N95, penutup kepala, kacamata, hingga seragam sekali pakai. Kalau peralatan khusus, apa namanya, tetap ada ketika kita melihat kasusnya, melihat kondisi pasien. Ya, kita siapkan semua perpaksian satu alat, karena memang infeksius seperti halnya sampai intubasi ketika memang pasien membentukkan pernafasan bantuan. Selama itu sudah ada laporan mengenai corona? Belum ada, seawak dari Kementes pun dirilis setiap hari, itu di Indonesia belum ada. Ada berapa dokter Pak Yudziah? Kita terus terang ada dokter umum 12 untuk SIP, kemudian ada perawat sekitar 24, kemudian penanggung jawab secara besar ada dokter pelawaran spesialis paru, kemudian ada digambingi dokter Hafias, SESP. Pemengkap Pekalongan sendiri sudah siap dengan fasilitas yang ada, terutama ruang isolasi untuk pasien corona. Bahkan untuk pasien yang terduga terkena virus corona, biayanya akan ditanggung pemengkap Pekalongan. Karena itu seluruh aparatur kesehatan kita, rumah sakit umum daerah kita, itu siap apalagi sudah ditunjuk untuk menyediakan ruangan khusus ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nama ini seluruh masyarakat di pantai Lantara Barat, pantur aparat, menarangin yang dituju adalah rumah sakit, rumah sakit Lantara Barat, dan aparatur kita sudah siap dengan segala peralahan yang kita inginkan. Hingga saat ini belum ada laporan adanya pasien positif atau terduga pasien virus corona di Kabupaten Pekalongan. Ada 12 dokter, 2 spesialis, serta 20 perawat yang berjaga di ruang isolasi setiap harinya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan